Sama seperti manga dan anime pada umumnya, di One Piece, kematian sebuah karakter memang telah menjadi elemen yang amat penting untuk membuat cerita lebih hidup. Nah, dalam cerita One Piece, ada banyak karakter yang mati dengan tersenyum, yang mana kebanyakan mereka merupakan karakter penyandang inisial D. Meskipun ada juga loh karakter lain yang mati dengan tersenyum bahagia. Dan di video kali ini, kita akan merangkum 10 karakter One Piece yang mati dengan menunjukkan senyum kebanggaan dan juga kebahagiaan. Goldie Roger adalah raja bajak lauti yang telah mengelilingi seluruh lautan di dunia One Piece. Namanya sangat terkenal di seluruh dunia, yang mana dia memiliki kru yang sangat hebat dan juga tekad yang sangat kuat. Namun, Roger memiliki penyakit langkah sehingga dia tidak dapat melanjutkan petualangannya, dan kemudian Roger menyerahkan dirinya kepada angkatan laut untuk dieksekusi. Eksekusi Roger dilakukan di kampung halamannya di East Blue, tepatnya di kota Locktown, yang meneksekusi tersebut didatangi oleh banyak orang hingga memenuhi alun-alun kota. Para bajak laut hebat seperti Shichibukai dan juga Shanks pun ikut menghadiri eksekusi tersebut. Yang mana di akhir kematiannya, Roger mengatakan hal yang tak terduga mengenai harta karun One Piece yang dia tinggalkan di pulau terakhir. Lalu hal itu membuat seluruh dunia gempar dan banyak orang yang berlayar kelautan untuk mencari harta tersebut. Yang pasti adalah di detik-detik nafas kehidupannya, Roger pun tersenyum bahagia, yang mana kematian Roger itu pun menjadi titik balik terciptanya era bajak laut terbesar. Ace adalah anak kandung dari Goldie Roger sekaligus kakak Luffy. Meskipun ia sendiri tidak pernah mengakui darah dari Roger yang mengalir di tubuhnya karena dia merasa terdiskriminasi oleh orang-orang yang membenci Roger. Yang mana kemudian Ace pun bergabung dengan bajak laut Shirohige dan menganggap Shirohige sebagai ayahnya. Pasca pertarungannya melawan Kurohige, Ace diserahkan ke angkatan laut dan dijebloskan ke penjara Impel Down yang mana ia kemudian dibawa ke Marineford untuk dieksekusi. Hal itu kemudian memicu pertempuran besar antara angkatan laut dan juga bajak laut Shirohige yang mana eksekusi itu juga membuat Luffy berkeinginan untuk menyelamatkan kakaknya. Nah, meskipun Luffy berhasil menyelamatkan Ace dengan perjuangan keras, Ace tetap saja terbunuh ketika dia menyelamatkan Luffy dari serangan magma Kainu. Kondisi Ace saat itu terluka parah dan seluruh organ dalamnya terbakar yang mana ketika menghembuskan nafas terakhirnya, Ace terlihat tersenyum bahagia. Hiluluk merupakan seorang dokter gadungan dari kerajaan Dram. Ia juga merupakan orang pertama yang menjadi teman bagi Chopper yang mana beliau memiliki keinginan untuk menyembuhkan hati warga kerajaan yang telah sakit karena rezim wapol yang kejam dan otoriter. Namun, Hiluluk juga memiliki penyakit serius yang membuat hidupnya tidak lama. Kematian Hiluluk semakin dekat setelah dia meminum ramuan jamur amyudake yang dibuat oleh Chopper yang ingin menyelamatkannya. Dia pun juga dijebak oleh wapol yang ingin menangkapnya dan tepat di kerajaan Dram, Hiluluk kemudian ditembak kematian oleh pasukan wapol. Namun sebelum mati, dia meninggalkan kata-kata bijak dan dia merasa bahwa hidupnya menyenangkan. Ia pun juga berhasil menyelesaikan penelitiannya untuk menumbuhkan sakura di kerajaan Dram yang notabene-nya negeri bersaljui. Jaguar D. Saulo adalah seorang wakil admira langkatan laut yang berkianat. Dia tidak lagi percaya kepada pemerintah dunia setelah insiden penangkapan ilmuwan Ohara yang ingin mengungkap sejarah abad kekosongan. Dia pun kemudian menjadi pelarian dan menjadi target sasaran angkatan laut. Yang mana saat itu, dia terdampar di pulau Ohara dan menjadi teman nakrap Robin. Saat itu, Ohara merupakan ancaman yang serius bagi pemerintah dunia karena para ilmuwan di sana tengah meneliti batu poneglip yang merupakan sebuah tindakan kriminal bagi mereka. Ohara pun menjadi target serangan pertama Buster Call hingga tak berbekas. Saulo waktu itu menyelamatkan Robin dan membiarkannya pergi ke lautan. Namun dia waktu itu berhadapan dengan Aokiji yang mana kemudian ia pun dibekukan oleh kekuatan S. Aokiji. Dan di akhir hayatnya, ia tertawa keras seperti yang selalu dia ajarkan kepada Robin. Kozuki Oden merupakan seorang daimyo sekaligus samurai yang tangguh dari negeri Wano. Ia memiliki pengikut setia yang dipanggil Nine Reds Cabard dan selain itu dia juga merupakan mantan anggota bajak laut Shirohige dan bajak laut Roger. Dia juga merupakan orang yang pernah mencapai pulau terakhir Love Tale yang mana setelah kembali ke Wano, Oden sempat berhadapan dengan Kaido dan juga Orochi. Ia kemudian dipaksa menari selama 5 tahun untuk menyelamatkan nyawa masyarakat Wano dan sampai suatu ketika kemarahan Oden tak dapat lagi dibendung. Ia bersama pengikutnya memutuskan untuk berperang dengan Orochi dan Kaido namun mereka kalah dalam pertempuran itu. Oden dan pengikutnya pun dijatuhi hukuman mati dengan cara direbus dalam panci berminyak yang sangat panas. Namun jika Oden bisa bertahan selama 1 jam hukuman itu bisa dibatalkan. Dan di sana Oden dengan kekuatannya berusaha untuk bertahan selama 1 jam demi melindungi para pengikutnya dengan cara mengangkat mereka di atas sebuah papan kayu. Dan usai 1 jam Orochi pun mengkhianati janjinya dan memilih untuk mengakhiri hidup Oden. Di akhir hayatnya Kouzuki Oden mewariskan keinginan terakhirnya kepada para pengikutnya dan dia mati dalam senyuman. Roshinante merupakan mantan Tenryubito sekaligus adik kandung dari Doflamingo. Berbeda dengan kakaknya, Roshinante memiliki sikap yang baik hati dan memiliki empati terhadap orang lain. Setelah berpisah dengan Doflamingo, ia kemudian bergabung menjadi angkatan laut dan menjadi anak asu Sengoku. Beberapa tahun kemudian, dia mendapatkan misi untuk menyusup ke dalam keluarga bajak laut Don Quixote. Yang mana saat itu bajak laut Don Quixote merupakan bajak laut yang berbahaya. Dan di sana, dia bertugas sebagai mata-mata angkatan laut yang awal misinya berjalan dengan baik. Sampai ia bertemu dengan Lo yang sedang sakit parah. Roshinante yang tahu bahwa Lo adalah keturunan D pun memiliki rasa kasihan hingga akhirnya membawa Lo pergi dari cengkraman tangan Doflamingo. Mereka kemudian berpetualang mencari buah OP-OP Nomi untuk menyembuhkan penyakit Lo. Namun aksi mereka ketahuan oleh Doflamingo dan dua kakak beradik itu pun saling mendodongkan senjata. Sayangnya, Roshinante tak bisa menarik pelatuknya dan dia pun dibunuh oleh kakaknya sendiri yang menaman jelang kematiannya. Roshinante tersenyum karena dia merasa bahagia setelah menyelamatkan Lo. Edward Newgate aka Shirohige adalah bajak laut hebat sekaligus rival utama Roger. Dia dijuluki sebagai manusia terkuat di dunia karena memiliki kemampuan buah iblis Gura-Gura Nomi. Dia tidak terlalu tertarik dengan kekuasaan yang mana dia lebih tertarik untuk membuat keluarga di lautan. Shirohige juga tidak berniat untuk menduduki tahta Raja Batak Laut yang mana usai kematian Roger. Ia lebih memilih menjaga tahta tersebut sebagai bentuk penghormatannya kepada Roger. Puncaknya, pada pertempuran di Marineford, Shirohige berjuang habis-habisan untuk menyelamatkan Ace yang mana dia mengalami banyak luka dan serangan di tubuhnya yang sudah rentak. Meski kekuatannya sudah tak lagi prima, Shirohige mampu memporak-porandakan Marineford hingga mengalami kerusakan parah. Shirohige pun mencapai batasnya setelah kedatangan Teach dan kru-nya. Mereka menyerang Shirohige habis-habisan dengan cara yang licik hingga membuat Shirohige sempat tak sadarkan diri. Yang mana sebelum mati, Shirohige sempat mengeluarkan kata-kata fenomenal tentang One Piece dan juga peperangan besar yang menanti di masa depan. Dia juga sempat tersenyum bangga dan mati dalam keadaan berdiri gagah. Bel Mere, ialah ibu angkat dari Nami dan Nojiko. Mereka bertiga tinggal di desa Kokoyashi, sebuah desa kecil di East Blue. Dulu, Bel Mere merupakan seorang angkatan laut dan dia pernah sekarat dalam sebuah peperangan dan hampir mati. Harapan hidupnya pun muncul ketika dia bertemu dengan Nojiko dan Nami yang masih kecil. Meski hidup sederhana, mereka bertiga hidup bahagia, namun semua berubah ketika bajak laut Arlong menyerang desa Kokoyashi. Yang mana Arlong menerapkan sistem pajak atau setoran uang kepada warga di sana. Dan hal itu pun membuat warga resah dan tak bisa melawan karena mereka takut dengan kekuatan Arlong dan kru-nya. Bel Mere pun tak luput dari pajak tersebut, namun dia tidak memiliki uang yang banyak sehingga dia hanya mampu membayar untuk kedua putrinya. Hal itu membuat nyawanya melayang di tangan Arlong. Dan sebelum kematiannya, Bel Mere sempat memeluk kedua putrinya dan dia merasa bangga serta bahagia sebagai seorang ibu. Pedro adalah salah satu suku Ming dan mantan kapten bajak laut Nox. Dia juga merupakan salah satu pengawal khusus Neko Mamushi dan dia juga yang menemani Luffy dan kawan-kawan menyusup ke Holy Cake Island untuk menyelamatkan Sanji. Hal itu dia lakukan sebagai tanda terima kasih karena Sanji dan teman-temannya sudah menyelamatkan nyawa penduduk Zou. Di sana, Pedro sempat terlibat pertempuran dengan Tamago pada saat ia hendak mencuri salinan poneglip bersama Brooke. Meskipun begitu, Pedro dulu sempat mengalami pengalaman menyakitkan di wilayah teritori Big Mom itu. Dulu, dia kehilangan beberapa tahun nyawanya setelah ditangkap oleh Big Mom. Dia juga kehilangan mata kirinya setelah pertempuran melawan Tamago di masa lalu. Dia memang berniat menjadikan petualangannya bersama Luffy sebagai perjalanan terakhirnya yang mana di pertengahan jalan, Pedro pun akhirnya tewas dengan cara meledakan dirinya bersama peros-pero agar Luffy dan yang lain bisa selamat. Pedro berkeyakinan bahwa Luffy dan kawan-kawan adalah kelompok bajak laut yang akan membawa fajar dunia. Dan oleh sebab itulah, dia rela mengorbankan seluruh nyawanya agar Luffy dan yang lain bisa meneruskan perjalanan. Yang mana di akhir hayatnya, Pedro terlihat bangga dan tidak memiliki penyesalan apapun. Karakter terakhir yang mati dengan tersenyum adalah Fort Gus D. Roach yang merupakan ibu kandung dari Ace sekaligus perempuan yang dicintai Roger. Pasca kematian Roger, angkatan laut berusaha untuk mengakhiri semua orang yang berhubungan darah dengan Roger dan hal itu membuat Roach yang tengah mengandung Ace cemas dan khawatir. Roach memutuskan untuk tetap mempertahankan kandungan itu dan bersikap tenang. Dia pun akhirnya melawan hukum alam karena dia mengandung Ace selama kurang lebih 20 bulan. Yang mana ketika Ace lahir, Roach tersenyum bahagia meskipun dia langsung meninggal karena kehabisan tenaga. Dan setelah kematian Roach, Ace pun dibawa oleh Garb atas permintaan dari Roger. Yup, baiklah bosku demikianlah 10 karakter One Piece yang mati dengan tersenyum. Terima kasih karena kalian sudah menonton sampai akhir video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!